Saat ini, makanan berbasis terigu telah menjadi makanan pokok di banyak negara. Bahkan di Indonesia dapat dijumpai beragam makanan yang terbuat dari terigu. Kandungan gisi yang tinggi, pengolahan yang mudah dan praktis, ketersediaan yang cukup, serta harganya relatif terjangkau, menjadikan makanan berbasis terigu merembah cepat di berbagai negara. Terigu adalah tepung hasil dari bulir gandum yang telah melalui proses penggilingan. Gandum pertama kali ditemukan di daerah Timur Tengah sebelum tahun 9600 sebelum mesehi, dan dalam sejarah merupakan salah satu biji-bijian pertama yang ditanam oleh manusia secara besar-besaran. Sejalan dengan pertumbuhan dan penyebaran populasi manusia, demikian juga gandum sebagai makanan pokok juga ikut menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal itulah yang kemudian memunculkan beragam varietas dan jenis gandum yang ada saat ini. Tepung terigu bisa menjadikan solusi yang sangat bermanfaat dalam membuat berbagai produk kuliner, sehingga bisa menghasilkan masakan yang enak, terutama dalam pembuatan kue. Lalu bagaimana gandum bisa diolah menjadi tepung terigu, dan tahapan apa saja proses yang harus dilalui? Yuk cari tahu proses pembuatan tepung terigu. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik, dan menambah wawasan kalian. Tahap yang pertama dalam pembuatan tepung terigu adalah cleaning atau pembersihan. Cleaning merupakan proses pembersihan serta pengkondisian bahan baku, agar memiliki sifat dan persyaratan sesuai dengan yang dihendaki. Di dalam proses cleaning, bahan baku berupa biji gandum dibersihkan, dan dipisahkan dari material-material yang tidak diinginkan, yang dapat merusak mesin produksi serta kualitas tepung terigu yang dihasilkan. Pada tahap ini, gandum akan melewati beberapa macam mesin, seperti klasifier. Klasifier memisahkan kotoran dengan ukuran tertentu. Magnetic separator menjamin biji gandum, terhindar dari berbagai macam partikel besi dan logam, yang mungkin terbawa pada saat penerimaan dan penyimpanan. Tahap yang kedua adalah tempering. Selanjutnya, bahan baku yang telah bersih masuk ke dalam proses tempering. Pada tahap ini, gandum akan disemprot dengan air, agar bahan baku gandum tersebut bisa mencapai kadar air tertentu. Kemudian didiamkan dalam jangka waktu tertentu pula. Lama tempering tergantung pada jenis biji gandum yang digunakan. Biasanya berkisar antara 18 jam untuk biji gandum soft atau kadar protein rendah, dan 24-36 jam untuk biji gandum yang hard atau kadar protein tinggi. Tahap yang ketiga adalah pencampuran. Untuk tahap selanjutnya ini merupakan proses pencampuran gandum dengan sejumlah gluten atau jenis gandum yang lain. Tahapan ini supaya bisa mendapatkan kandungan tepung terigu yang sesuai dengan keinginan. Misalnya kalian ingin mendapatkan tepung terigu dengan kandungan protein yang tinggi, maka di sini kalian harus menambahkan gluten dengan kadar protein yang tinggi juga. Tahap yang keempat adalah penggilingan. Tahap yang berikutnya ini merupakan proses penggilingan. Dalam proses ini terdapat dua tahapan yang harus dilakukan. Untuk yang pertama adalah memasukkan gandum ke dalam mesin yang memiliki bentuk seperti gulungan supaya kulit air tersebut terpisah dengan bagian dalam warna putih. Lalu untuk tahapan yang kedua merupakan pengubahan inti gandum menjadi serbuk yang akhirnya nanti berubah menjadi tepung terigu. Tetapi sebelum itu kulit air yang ikut terbawa harus disaring supaya tidak terbawa ke proses yang selanjutnya. Tahap yang terakhir adalah pengemasan. Di sini pengemasan tepung terigu dilakukan supaya tidak mudah terkontaminasi sehingga tepung terigu dapat bertahan lebih lama. Nah itu dia guys proses pembuatan tepung terigu Ternyata tepung terigu juga ada jenis-jenisnya loh Buat kalian yang suka masak atau yang suka bikin kue pastinya udah pada tau dong jenis-jenis terigu Nah buat yang belum tau aku kasih tau ya guys Ada tiga jenis tepung terigu yang umum digunakan Tiap jenis tepung terigu tersebut memiliki kandungan protein yang berbeda-beda Protein pada tepung terigu inilah yang akan sangat berpengaruh terhadap kerakatan dari adonan yang akan dibuat Jenis protein yang ada di dalam tepung terigu adalah jenis gluten Gluten tersebut merupakan salah satu jenis protein yang biasanya dapat ditemukan pada jenis gandum Jenis tepung terigu yang pertama yaitu jenis tepung terigu protein rendah Tepung terigu dengan kandungan protein yang memiliki presentase di bawah 10% ini akan lebih cocok apabila digunakan pada jenis makanan yang tidak perlu memiliki tekstur seperti kenyal dan elastis Jenis tepung terigu protein rendah ini biasanya digunakan pada kue-kue kering seperti kue cookies, biskuit, dan kue kering lainnya Dengan kandungan protein yang sangat rendah maka kandungan glutennya juga sangat sedikit dan memang hasil masakan yang dihasilkan dengan menggunakan tepung ini akan garing, rapuh, dan mudah patah Jenis tepung terigu yang selanjutnya yaitu jenis tepung terigu dengan kandungan protein di dalamnya sekitar 11% sampai 13% atau sedang Karena kandungan proteinnya lebih tinggi dibanding tepung sebelumnya maka tepung protein sedang ini lebih banyak memiliki kandungan gluten di dalamnya Biasanya jenis tepung ini banyak digunakan sebagai tepung untuk melapisi gorengan seperti tempe goreng dan pisang goreng Dan jenis tepung terigu yang terakhir yaitu jenis tepung terigu dengan kandungan protein yang tinggi Pada tepung terigu protein tinggi ini, kandungan protein yang dimiliki sekitar 14% hingga 16% Sudah pasti tentunya dengan kandungan protein yang tinggi tersebut maka kandungan glutennya juga sangat tinggi Selain untuk membuat mie, jenis tepung ini biasanya digunakan dalam pembuatan jenis roti seperti donat, kue sus, roti manis, roti tawar, roti untuk burger, roti untuk hotdog, dan berbagai jenis makanan lain yang butuh tekstur kenyal Selain untuk bahan makanan dan kue, ternyata tepung terigu juga ada kegunaan lain loh guys Apa aja sih kegunaan tepung terigu? Cari tau yuk guys Kegunaan tepung terigu selain untuk makanan yang pertama adalah mengembalikan kilau barang logam Untuk mengembalikan kilau pada bahan logam tersebut, cukup menggunakan tepung terigu, garam, dan cuka Ketika bahan tersebut dicampur hingga menjadi pasta, lalu oleskan campuran tersebut pada barang logam yang akan dibersihkan Tunggu hingga kering dan bersihkan dengan kain lembut Yang kedua adalah sebagai masker pencerah kulit Cukup dengan mencampur 2 sendok makan tepung terigu dengan 1 sendok makan yoghurt Lalu beri sedikit bubuk kunyit Setelah itu oles pada kulit dan diamkan selama 25 menit Jika sudah kering, cuci dengan air hangat Kegunaan yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai pembersih stainless steel Tepung terigu dapat kalian gunakan sebagai alat untuk membersihkan barang dari stainless steel Caranya dengan menawarkan tepung terigu ke barang stainless, lalu bosok perlahan ke seluruh permukaan Namun sebelum dibersihkan, hendaknya barang stainless steel dicuci terlebih dahulu Nah itu dia guys, proses pembuatan, jenis-jenis, dan kegunaan lain dari terigu Jika kalian bosan untuk mengolah tepung terigu menjadi makanan atau kue Kalian bisa mencoba kegunaan lain dari tepung terigu Sampai disini dulu ya guys video kita kali ini Jangan lupa untuk terus tonton video di channel youtube ini Agar menambah wawasan kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye